Hai gimana masih nggak terjun di jembatan petrik Oh karena di Eropa kan ada beberapa musimnya ada musim salju ada musim semi genggam tanganku jangan lepaskan hai sahabat Zulian seluruh Indonesia hingga penjuru dunia kali ini saya lagi duduk dengan orang hebat ini Doktor Dedek Kusnadi anak pinggiran dan sungai Batang Asai uh bisa menjelajah negara dan hari ini menjadi pengamat politik top lah di Provinsi Jambi sehat Bang Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Allah fiat dua minggu yang lalu saya bangun komunikasi dengan abang ya untuk kita bisa ngobrol selaturahmi karena kesibukan Bang Dedek kali ini baru sempat ngobrol apa kesibukan hari ini Bang untuk sementara ini ya sebagai seorang akademisi iya sih bukannya yang urus mahasiswa lah dindoh jadi urus mahasiswa urus organisasi kebetulan kita mau musawarah daerah di organisasi ismi ikatan cendika muslim Indonesia itu ada persiapan-persiapan yang harus dimatangkan nah teman-teman sahabat Zulzain pencapaian seseorang termasuk dokter dedek ini tidak ada satupun pencapaian itu yang langsung instan nah kita mengulik-ulik itu teman-teman Bang dulu SD nya dimana SD oh ini pindah-pindah juga sekolah ini pindah ini pindah sana gitu oh iya iya karena nggak tahu juga ya kenapa pindah-pindah mudah-mudahan hati tidak berpindah hahaha jadi SD dulu sempat di Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun sana sana itu sana kata orang-orang mudik di SD tiga para ubi depan itu berdepanan dengan SD impress waktu itu kalau nggak salah ya di di Kabupaten Sarolangun ya di pasar dekat daerah itu dekat pasar-pasar Sarolangun lah pokoknya dari atas pasar atas kalau kesininya pasar bawah gitu itu namanya SD tiga para Ubi hadis itu saya menyelesaikan studi sekolah dasar saya dan sehingga SMP juga pernah juga SMP negeri dua salah SMP2 Kabupaten Sarolangun di di Aur Gading waktu itu saya tinggal di rumah nenek saya sebelum masuk ke SMP SMA hal-hal apa yang paling sulit untuk dilupain semasa kecil dulu waktu-waktu SD itu dengan teman-teman semasa kecil waktu itu semasa kecil dulu kan namanya anak-anak kampung anak-anak dusun tentu pasti mandinya nggak seperti sekarang kalau seperti sekarang kalau anak saya kalau mandi pah mandi pah di mana di kolam berenang masih mandi kolam berenang kalau dulu kan enggak oke kawan-kawan mandi kita nyelup sungai pelampang terjun ke sungai kan sungai itulah tempat berenang jadi sehingga berenang itu sudah kebiasaan karena hampir setiap ore kita berenang pakai benen itu benen dari ban mobil itu itu kalau di Sarolangun itu jembatan Betrik sekarang katanya batin Betrik sudah direnovasi oleh pemerintah Sarolangun nah di jembatan Betrik itu di pasar bawah tempat saya terjun ya kan jadi tegak di jembatan Betrik itu ngambua kata musuh nebua ngambua berenang ya kan berenang lah ke pinggir rame-rame dengan sahabat-sahabat di Kabupaten Sarolangun dulu khususnya di pasar Sarolangun dan Alhamdulillah saya doakan semua sahabat-sahabat selalu sehat walafian sekarang dan juga ada sahabat akarik saya dulu Christian atau Wiguna kalau masalah namanya kebetulan bapaknya juga anggota TNI dan akhirnya perjalanan hidupnya juga sebagai anggota TNI namun beliau telah almarhumah karena kecelakaan waktu itu beliau tugas di Bandung ya di eh para tentara di Bandung waktu itu kecelakaan dan almarhum dimakamkan di Sarolangun itu sahabat sejati saya waktu di Sarolangun dari kecil sehingga habis itu saya pernah masuk SMP 2 Sarolangun hanya kelas 1 kelas 2 nya saya kalau salah pindah ke Jambi SMP Negeri 22 Jambi di Simpang Rimbo di Terminal Simpang Rimbo ya dulu disebut orang SMP kebun kacang tapi kalau sekarang Alhamdulillah udah udah modern Bang seperti habit pada umumnya ya orang kita di kampung ini kan untuk dulu ya kalau sekarang sudah agak ngeh dengan pendidikan itu untuk apalah sekolah kalau bahasa kita mudanya kan paling nanti kau selesai sekolah kau motong lagi kau paling kaget manain sawit lagi apa motivasi seorang dedek kusnadi itu dari kampung hingga sekarang tuh dokter artinya kalau mengenyam pendidikan itu ya kan tidak ada detak waktu dan usia jadi kalau misalnya kita mau belajar ya tidak hanya formal di sekolah sebenarnya ada juga orang belajar tidak menggunakan izazah pakai otodidak ini belajar ya kan ada belajar di komputer buat korel segala macam ya upgrade dirinya artinya tidak harus mendapatkan izazah kadang-kadang ya jadi kemampuan personal kemampuan bagaimana personal itu mengaplikasikan upgrade dirinya untuk belajar lebih baik menciptakan hal-hal yang baik berkontribusi yang baik namun dalam skema negara ya kan ketika diatakan dia belajar ada surat tanda tamatlah belajar saya pikir itu saja ya kan Bob Merli Bob Sandino terkenal orang yang tidak terpelajar tapi kayak raya sesungguhnya dia bukan tidak belajar dia belajar dari metaproposis kehidupan bagaimana membentuk dirinya upgrade dirinya dia mampu ya kan mengaplikasikan secara otodidak bahwa dia bisa menciptakan lapangan usaha pekerjaan nah itu menarik tuh bagaimana seorang dokter dedek kusnadi itu mengartikan tuh sukses kesuksesan tuh bagaimana sih kesuksesan itu tidak bisa diukur dari berapa banyaknya kekayaan seseorang tidak juga bisa diukur berapa pin berapa tingginya pendidikan seseorang jadi kalau bagi saya kesuksesan itu ya diimplementasikan dengan berapa banyaknya kita berbuat dan mengedukasikan diri kita untuk orang banyak ah hahaha begitu kira-kira bukan berarti oh ya begini sukses ya kan udah banyak hartanya tapi dia tidak bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat tidak bisa mengadukasi berarti kan belum sukses jadi kata-kata sukses itu dentiknya dengan personal diri kita mengaplikasikan kepada orang lain begitu kita pindah pertanyaan jadi seorang pengamat politik tuh asik nggak sih Bang apalagi kalau di kontestasi-kontestasi pilkada kan setman seorang pengamat politik itu memang jadi pegangan asik tidak asik itu tergantung pribadi lagi ya tergantung pribadi kita ketika kita bicara seorang pengamat politik asik nggak saya pikir enggak juga yang asik tuh ya pemanu apa eh penyanyi barangkali ya kalau penyanyi kan dia terkenal ya pelawak ya kan orang yang distribusikan dirinya untuk menghibur orang lain itu asik dengarnya seperti penyanyi-penyanyi lah ya kan artis Oh siapa yang datang artis kalau pengamat politik ini sampai datang politik oh biasa saja enggak ada gap brandingnya bahwa dia adalah sosok tokoh yang apa yang terkenal dan enggak begitu cuman ketika kita mulai menulis men konsep memberikan edukasi-edukasi di di apa hak layak ramai sehingga mampu memberikan apa namanya setidaknya gambaran-gambaran terkait daripada permasalahan bangsa permasalahan politikan kemarin ada yang nanya Pak Doktor bagaimana pendapat Pak Doktor terkait perpolitikan Indonesia dan Jambi pada khususnya di pasca pandemi ya gitu nah saya jawab apa politik di pasca pandemi tidak ada berpengaruh dengan 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 apa dengan kestabilan daripada pelaksanaan pemerintah yang berpengaruh itu kebijakan mungkin pemerintah mau ngambil kebijakan konsep kebijakan pembangunan ABCD terhalang dengan adanya pandemi ini mungkin konsep anggaran lalu ekonomi dimana daripada pandemi ini kan orang kan ekonomi mulai terprosok sosial itu saja kalau namanya politik tidak ada tidak begitu berpengaruh ya kan gitu saya kira Bang Abang ambil jurusan Abang dulu S1 nya berjurusan kenapa Bang S1 dulu sempat setahun itu di Universitas Jambi ya di Pertanian sempat setahun cuman gagal karena kegagalan itulah yang membuat saya berpikir lebih apa ya lebih lebih harus bangkit karena kayaknya bidang saya bukan di bidang pertanian dan pertanakan tapi Alhamdulillah istri saya bidang pertanian sampai misalkan studi S2 nya di IPB Bogor kalau dokternya Bang saya S1 nya ilmu ilmu politik ilmu administrasi negara S2 nya administrasi publik S3 nya juga dokter administrasi publik fakultasnya fakultas PCPOL fakultas ilmu sosial ilmu politik jadi memang publiknya gitu loh Abang ambil jurusan itu tuh ada kayak latar belakang nggak sih Bang apakah berdasar dari Abang tuh kayak dari organisasi atau seperti yang atau memang senang waktu dulu waktu masih soal memang senang senang yang dimu kalau ada yang demo saya demo demo apa ya demo nggak tahu nih apa di demo ikut aja demo terus setelah demo baru tahu ini dibuat sini jadi terpola ini apa demo apa lagi ikut demo buruh ikut memperjuangkan aspirasi buruh itu bagaimana pernah saya pernah menjadi anggota organisasi PPMI persaudaraan pekerja muslim Indonesia jadi pernah menyelesaikan senketa buruh yang tidak dibayar upahnya saya berjuang untuk buruh gitu loh saya berjuang untuk buruh bagaimana buruh-buruh ini di apa namanya itu disesuaikan upah kerjanya karena orang tua saya juga sebagai buruh ya kan jadi pernah hal seperti itu lalu dalam proses-proses itu saya terpikir bahwa nah saya cocoknya ilmu ini ya kan nah setelah saya prosesi perjalanan itu Alhamdulillah memang mencapai daripada kondisi yang stabil ya kan nggak bisa lagi dikatakan nggak stabil karena sudah mulai belajar Oh ini buku kajian publik buku kajian politik mulai seperti itu hingga nggak terasa di usia 29 tahun ya 28 tahun Alhamdulillah nyesuaikan studi dokter pada waktu itu Alhamdulillah kan saya dapat kabarnya dulu tuh abang sampai ke luar negeri kayak gitu yaitu akselerasi jadi ada percepatan jadi kampus S3 itu ada akselerasi percepatan eh akselerasi berjenjang studi riset ke beberapa universiti di luar negeri jadi saya sempat pernah ke Universitas di Taiwan di Sofu University waktu itu ada sekitar beberapa bulan kan terus makannya juga susah disitu karena kita Islam jadi mau makan yang ini agak susah jadi makannya mie mie terus gitu kan cuman karena kita di daerah yang minoritas bahkan ya saya pikir agama Islam hanya beberapa lah disitu ya sholat juga jarang saya ketemu jadi kalau sholat dimana kita ini kita yakin itu anu ya kita ibadah saja yang penting tidak meninggalkan hak kita sebagai umat beragama itu saja terus makannya memang agak agak susah jadi jadi jalan aja nggak terasa juga akhirnya selesai terus pernah ke ke Jerman waktu itu kan terus pernah beberapa negara di di Eropa pernah ke Belanda nah terus pulang lagi lah ke Indonesia ternyata apa perbedaan negara kita dengan negara di luar ini pertanyaan ya kalau misalnya perbedaan ya tentu banyaklah perbedaan ya jadi masing-masing negara punya sistem pemerintahan berbeda-beda gitu punya cara belajar ya berbeda-beda cuman kita mesti harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya jadi jangan kita pecahkan ini harus kita persatukan ya kan baik suku ras agama bersatu ya kan ada beberapa agama kita tetap bersatu artinya apa walaupun berbeda agama namun eh kesatuan daripada NKRI harus kita pertahankan itulah Indonesia jangan terpecah belah ya kan ada hal begini malah begini ya itu jangan ya kan karena kita menyadari di bawah NKRI ya kan kita sudah besar ya kan dengan yang sudah ditetapkan oleh negara ya kita harus menjalankan prosedur ini dengan baik saya pikir jangan sampai kesatuan NKRI ini eh terpecah belah Bang kita kan ya samalah saya juga orang kampung pertama kali nginjakkan kaki di negara orang itu ya apa sih pikiran seorang dedek kusnadi yang orang kampung orang dusun kok bisa sampai sih sampai ke luar negeri itu Oh kalau bahasa kecil saya pernah bilang dulu tegamang hahaha tegamang anggu ya kan tunggu di bandara si pesawat si selamat datang woi lihat luar negeri kok mantap fondasi bangunannya pelayanan servisnya dipikirkan cuman ya kepadatan penduduknya juga ya kalau di daerah RRC Taiwan itu memang sangat padat penduduknya jadi masih bagus di kita di Indonesia ini masih berpenduduk yang dikatakan padat tapi masih tingkat apa namanya itu tingkat kebudayaan masih melekat masih saling sapa masih perhatian satu sama lain kalau di sana ya enggak ada cuek-cuek aja yu yu gua gua ya kan nggak ada saling apa ya saling sapa apa segala macam mungkin adalah saling sapa sama mereka sama kita mungkin nggak kenal jadi buat apa di sapa kalau nggak kenal nanti kan gitu gitu aja berbeda bagaimana tekad seorang dedek kusnadi hari ini sudah dokter ya untuk meraih pendidikan itu motivasi diri itu apa mengalir saja ya motivasi diri itu kalau sudah ibarat kata orang tua saya itu kalau naik pohon nak saya sampaikan kau ke pohon ke dan yang pertama dengan pohon banyak dan ya ya Nah naik dan pohon pohon pertama nanti pohon kedua dan ketiga itu kau berpikirlah untuk melanjutkan jadi orangtua saya hanya berpikir untuk menamatkan pendidikan saya hanya sebatas S1 nah nanti kalau mau melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi ya kau sendirilah bagaimana kau memanjat dan itu jadi saya berpikir setelah satu gimana saya cari beasiswa S2 ya kan Nah setelah naik ke dan dua nih gantung wadah nih dan dua seaks bersahal lagi naik ke dan tiga dan tiga nanti gimana lagi cari bantuan beasiswa atau gimana caranya yang penting tidak lagi memberat ke orang tua kalau itu karena memang untuk pendidikan ini kan butuh biaya dimana orang tua hanya seorang buru pekerja kuli kasar lah ya bertukang ya nggak mungkin bisa menghasilkan uang untuk biaya pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi namun doa ya kan doa dan upaya daripada kedua orang tua itu sangat lang setajab mereka berdoa buat kita agar kita diberikan kesehatan bisa diberikan terus mampu mengukir prestasi hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi jadi begitu naik dahan pertama kedua ketiga terus ada saja jalannya setelah sampai di dan pertama bang dahan pertama bang udah selesai nih udah diselesaikan orang tua nah nih sudah selesai satu cara apa yang mau pakai untuk sampai titik ini bang dokter bang abang masih itu dulu apa namanya itu ada saja jalannya kan waktu itu ikut-ikut senior-senior di Jakarta ya kan terus denger-dengar eh ada bantuan bayi pendidikan di sana ya udah dulu kan kebiasaan buat proposal buat proposal gitu ajukan bantuan ya kan terus dapat dikit-dikit sambil-sambil apa namanya itu kerja akhirnya udah selesai juga gitu-gitu aja enggak ada yang sulit saya pikir sulit itu tergantung diri kita ketika kita melaksanakan itu dengan baik kita yakin dan tambah yakin usaha yang kita lakukan sampai yakusa katanya kan kalau ada HMI itu yakin usaha sampai yakin usaha sampai yang penting yakin usaha sampai Pak Doktor sepahit sepahit itu perjuangan Pak Doktor untuk sampai titik ini ya dengan yang gelar Doktor Bagaimana Pak Doktor melihat hari ini mahasiswa tuh sudah pakai motor sudah eh kadang ke kampus pakai mobil akan tapi masih malas kuliah mungkin pas sejamannya ya mungkin zamannya apa ya dulu kan kalau dulu kan waktu jaman saya tahun 2001 itu masih HP 3310 belum ada layar kamera Nah untuk mendapati HP yang seperti itu saja sulit ya kalau sekarang kan HP yang pakai foto-foto kamera karena canggihnya e-digital semakin banyak juga problem-problem yang terjadi kebebasan dalam berpendapat secara digital terus kebebasan aplikasikan video kebebasan mengaplikasikan inilah ruang-ruang yang kadang ada efek baiknya kadang ada efek negatifnya maksudnya itu karena anak-anak sekarang kan ya untuk kuliah sekolah itu kan udah puluh fasilitas Iya tapi mereka masih malas Bagaimana dengan Pak Doktor dulu Bagaimana Pak Doktor melihat mereka hari ini malas-malasan sementara Pak Doktor lu enggak enggak semanis mereka perjuangannya gitu ya bukan saya saja mungkin yang lain juga dulu emang keadaannya begitu sulit gitu ya ya cuman ya sesulit apapun ini harus harus kita jalani nah kadang-kadang kan ada juga mahasiswa yang sama seperti itu ada juga ada juga yang mahasiswa kemarin ada beberapa mahasiswa yang hadapi saya Pak saya enggak ada lagi berswp solusinya gimana ya kalau misalnya kamu masuk pagi siangnya bisa kerja ya kan bisa jadi gojek online sekarang atau di cafe atau mana tetap ada juga yang seperti itu jadi tidak tidak semua mahasiswa itu yang tidak cukup biaya tapi ada mungkin ya dengan ekonomi orang tua yang sulit tapi mereka punya harapan dan juta-juta yang besar ya kita terus motivasi bahwa yakusaha tadi yakin yakin usaha sampai-sampai yaitu kira-kira Pak Doktor ya sudah kan sudah beberapa negara tuh Abang Jejaki ya pengalaman apa saat di luar negeri itu yang sampai saat ini tuh paling susah di lupain pengalaman kenapa dibilang apa maksudnya pokoknya yang paling susah lah di lupain hal-hal lucu kah gitu yang abang alami Oh pengalaman disana yang ini ya teringat kampung halaman lah ya kan waktu itu kan teringat kampung halaman apalagi kalau misalnya kita ingat orang tua terus ingat juga kalau misalnya ada bekas mantan pacar ya hahaha ya ingat mana dulu ya nyanyi malang nasib ketimun bungku tak masuk dalam timbangan mulai lihat di aduh ingat nggak pengalaman itu saja sebenarnya cuman ya rasa-rasa yang lain cukup senang hati dan bahagia lah ya karena di Eropa kan ada beberapa musim ya ada musim salju ada musim semi nah yang paling enak itu ya musim semi kalau musim salju kan agak sulit kita mau keluar karena kita kan berkulit apa ya berkulit Indonesia subtropis jadi begitu suhu dingin itu kita harus menggunakan jaket amat tebal itu pun masih tetap dingin juga Nah kalau musim semi itu dia tidak panas juga tidak dingin ya kalau kalau bunga-bunga itu berapa berberbunga indah itu sangat luar biasa itulah menginspirasi saya ingin nantinya kembali lagi ke Eropa tapi bukan pendidikan mau aja anak-anak kalau bisa anak-anak saya pendidikannya di di Eropa nantinya amin bisa anak saya nanti bisa misalnya di Cairo Mesir atau di di Copenhagen di Denmark itu harapan amin itu mudah-mudahan terjun bang sebagai penutup ya saya pengen abang tuh ngasih kayak berupa motivasi untuk teman-teman sahabat Zulzain yang menonton video ini itu bagaimana tekad harusnya tekad seseorang dalam menjalani pendidikan agar cita-cita itu bisa didapatkan jadi kalau bicara soal itu itu perspektif masing-masing pribadi orang cuman kita hanya memberikan sebentuk motivasi itu jalanilah sebuah proses itu dengan alamiah jadi dengan alamiah itu bagaimana ya hari ini kita belajar ya belajar saja tapi harus punya apa ya punya disiplin waktu terus punya harapan ya kan impian mustinya kita harus tamat empat tahun ya harus tamat tepat empat tahun gimana caranya seringlah buat tugas apa yang dikerjakan harus apa namanya itu harus konsisten nanti baru pinter lah bergaul masuk organisasi contohnya kalau di kampus sekarang ini kan populernya ada organisasi PMII ya kan terus ada HMI ada lagi mahasiswa Muhammadiyah nah masuklah ada lagi bentuk-bentuk organisasi-organisasi Islam lainnya ya karena saya di kampus Islam mungkin di agama lain ada juga organisasi-organisasi lain jadi masuk organisasi-organisasi yang seperti itu jadi sehingga kita tumbuh dan kembang itu bukan hanya ekstra klikuler ya bukan hanya apa bukan hanya di kampus tapi ekstra klikuler di luar kampus juga punya bekal organisasi saya pikir seperti itu saya tidak melarang mahasiswa saya mau organisasi apa saja selagi itu tujuan mengembangkan diri semuanya baik ya kan apalagi kalau organisasi itu bisa ditekuni dengan baik banyak hal-hal seperti itu jadi berorganisasi kuliah sukses organisasi sukses dan apa yang diharapkan juga bisa sukses jadi mengalir sajalah ya kan yang penting jangan lupa bakti kita kepada kedua orang tua itu yang paling penting jadi sehebat apapun kita sepintar apapun kita tapi kita tidak berbakti kepada kedua kedua orang tua kita baik ayah maupun ibu rasanya sulit juga itu mau dicapai jadi pencapaian itu adalah doa terang dari sosok seorang ibu itu yang membuat saya jadi teman-teman yang bisa kita simpulkan itu satu tekat tuh harus kuat ya kuat tekat kuat setelah itu harus yakin dengan apa yang sedang diusahakan dan jangan lupa doa sama kedua orang tua orang tua itu pentarlah bergaul pintar bergaul ya Nah teman-teman semoga menginspirasi teman-teman semua yang mungkin hari ini sedang menyelesaikan studi S1 S2 atau S2 banyak apa banyak mencari informasi informasi ya kan edukasi segala macam gunanya nantikan sekarang kan apalagi digital media harusnya kita saring informasi yang baik yang nggak baik ya untuk apa di ini kan informasi bagaimana berpendidikan yang baik informasi beasiswa informasi apa nama akselerasi percepatan dalam menangkau pendidikan itu penting baru nanti interaksi interaksi sosial kita terhadap masyarakat terhadap sahabat baru kontribusi apa yang akan kita ciptakan dalam konsep pendidikan kita itu yang lebih ya kan jadi jangan kita mikirkan besok bakal gimana nih kan orang orientasinya oh ya aku nanti kalau sarjana nih kebanyakan aku sarjana Oh mau jadi apa aku mau jadi PNS nggak mungkin semua seluruh perguruan tinggi ini semuanya orientasi mau jadi PNS semua sementara jatah PNS ekonomi sekian orang hukum sekian orang pertanian sekian politik sekian gimana mau bagi ya semua kampus ada jurusan kan jadi orientasi orang kuliah itu pasti mau jadi abdi negara dengan jadi PNS ya kan Nah kalau memang rezekinya jadi PNS ya Alhamdulillah tapi tidak banyak juga orang yang berpendidikan itu bukan hanya mengejar jadi PNS tapi bagaimana mengaplikasikan pendidikan kita sebagai ilmu itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya kan membuat lapangan pekerjaan yang baik mendistribusikan itu dengan baik saya pikir sama saja ya kan ya kebetulan kalau misalnya ada penerimaan PNS yang mau tes ya silahkan ya kan jadi mengabdi kepada bangsa dan negara itu tidak hanya terpatok orang tua nih terpatok kalau di kampung kalau ditanya eh kok kuliah anaknya di mana Oh di Win ya kan terus dunja nanti mengapain nah tamatnya nanti mau jadi PNS hahaha rata-rata itu saya tidak pernah terbayangkan saya menjadi PNS ya udah kuliah aja tahu-tahu pertama S2 ada penerimaan PNS dosen ya coba-coba tes lulus ya kan sudah ikut tes aja dengan semangat serius mengisi soal pokoknya saya yakin saya lulus Alhamdulillah la halawal akuwata illa bila lazim tiada daya dan upaya hamba ya Allah hanya meminta kepada engkau maka Allah niat sampaikan lulus akhirnya di PNS sampai lah sekarang eh sudah apa namanya selesai S3 udah lama dalam Alhamdulillah mudah-mudahan sebentar lagi memasuki fase tahapan Lektor Kepala Guru besar gitu kan Amin Alhamdulillah Bang terima kasih banyak sudah ya sama-sama di YouTube Zulzain official ini sukses YouTube Zulzain Amin ya Allah mudah-mudahan bisa mengedukasi lagi hal-hal terbaik nantinya ya hal-hal yang dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi generasi masyarakat dan pemuda Jambi sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh